Halo sahabat youtube, menuliskan kata kunci ataupun tag di dalam video youtube kamu dengan benar, itu akan membawa dampak positif untuk channel kamu. Salah satunya, video kamu akan mudah ditemukan di pencarian youtube. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana caranya, tonton video ini sampai selesai. Bagi kamu yang baru pertama kali melihat video saya ini, saya sarankan untuk bergabung di channel ini secara gratis dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video, supaya kamu tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru. Jadi, untuk memperbaiki ataupun menambah kata kunci di dalam video youtube kamu, kamu masuk dulu ke bagian dashboard ya teman-teman. Setelah kamu masuk ke bagian dashboard, kamu masuk di bagian pengelola video, kamu klik pengelola video ini, dan kemudian kamu pilih video mana yang akan kamu tambahkan ataupun kamu edit kata kuncinya. Misalkan saya ingin mengedit ataupun memperbaiki kata kunci video yang ini ya teman-teman, kamu perhatikan 5 kado spesial hari ibu. Saya akan coba menjelaskan ya, ataupun membahas tentang kata kunci agar video kamu itu bisa tampil di pencarian youtube. Oke, setelah itu kamu masuk di bagian info dasar, seperti biasa ya, kamu masuk di bagian info dasar untuk pengisian judul, deskripsi, dan juga tag. Dan kamu bisa perhatikan di sini, untuk video hari ibu ini, saya mendapatkan ranking ya untuk tag-tag ataupun kata kunci yang saya masukkan. Nah, kamu bisa perhatikan di sini, dari mulai ranking 10 sampai dengan saya mendapatkan ranking 1 di pencarian youtube. Nah, jadi untuk mendapatkan tag ini, kamu bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy ya teman-teman. Aplikasi TubeBuddy. Kalau tag di dalam video youtube kamu ini mendapat ranking, otomatis penayangan video youtube kamu itu akan bertambah ya teman-teman. Kamu bisa lihat di sini, video saya ini mendapatkan penayangan lebih kurang 2.400 ya teman-teman. Karena semua tag ya, semua tag yang ada di sini, ataupun kata kunci yang ada di sini, mendapatkan ranking. Itu artinya, kata kunci ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, buat kamu yang mau mendapatkan ranking untuk tag video youtube kamu, kamu install dulu aplikasi TubeBuddy ya teman-teman. Di sini saya sudah menginstall aplikasi TubeBuddy. Aplikasi ini sangat membantu ya untuk kita menemukan tag ataupun kata kunci yang bagus. Dan kalau kamu yang belum tahu cara menginstall aplikasi TubeBuddy ini, kamu bisa komentar di video ini dan saya akan membalas komentar yang kamu tanyakan di dalam video ini. Setelah kamu install aplikasi TubeBuddy, kamu perhatikan di sini teman-teman, di bagian ini, explore. Coba kita klik explore. Kemudian, karena video kita ini berhubungan ya, berhubungan dengan hari ibu ya. Ya, ini tergantung ya, tergantung video teman-teman semua. Video teman-teman, apa judulnya dan apa pembahasannya. Misalkan di sini saya akan membahas tentang hari ibu nih, tentang kado hari ibu. Ya, coba saya ketikkan ya, hari ibu. Hari ibu. Kata kunci untuk video youtube saya. Jika sudah, kamu klik explore. Kita akan menguji ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kamu bisa lihat ya. Ini kata kunci sangatlah tidak bagus untuk di video saya. Ya, karena apa? Karena kamu bisa lihat di sini, untuk pencariannya memang banyak ya teman-teman. Hike, kamu bisa perhatikan di sini, hike tinggi. Artinya orang banyak mengetikkan kata kunci hari ibu ini. Dan kompetisinya ya teman-teman. Kompetisinya itu very hike. Kamu bisa perhatikan di sini, sangatlah tinggi. Jadi, di balik pencarian orang yang banyak, tetapi persaingan kita sangat banyak teman-teman. Kamu perhatikan di sini, 600 ribuan ya, untuk kata kunci ini, ataupun hasil dari kata kunci ini. Itu artinya kata kunci ini sangat tidak bagus untuk kita masukkan di dalam tag video youtube kita. Nah, coba kita tambahkan ya kata kunci, misalkan kado hari ibu. Kemudian kita klik lagi explore. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada perbedaan antara kata kunci hari ibu tadi dengan kata kunci kado hari ibu. Kata kunci kado hari ibu ini sangatlah bagus ya teman-teman. Kamu bisa perhatikan good di sini. Ada tulisan good, artinya bagus. Artinya kata kunci ini bisa kamu masukkan di video youtube kamu. Ya, maksudnya masukkan di video youtube saya. Dan kata kunci ini tergantung ya, tergantung video youtube teman-teman ya, apa judul dan apa isinya. Di sini saya hanya memberikan contoh. Kamu perhatikan ya, di sini good ya teman-teman. Dan pencariannya juga lumayan banyak, 26 ribuan. Pencarian hasil video dengan kata kunci kado hari ibu. Nah, jadi kamu bisa perhatikan teman-teman. Ada perbedaan ya, jauh perbedaannya. Jika kita membuat tag ataupun kata kunci hari ibu, itu sangat tidak bagus teman-teman. Karena di sini persaingannya sangat tinggi ya, very high. Jadi usahakan untuk mencari kata kunci di TubeBuddy ini. Pencariannya tinggi, artinya orang banyak mengetikkan kata kunci itu. Tetapi persaingannya rendah teman-teman. Nah, itu sangat bagus teman-teman. Kalau seperti ini kan sudah lumayan bagus ya teman-teman. Kalau kamu perhatikan di sini yang tadi ya, kado hari ibu. Sudah bagus ya teman-teman. Di sini sudah memberikan tanda-tanda ya, good. Artinya bagus. Dan di sini kamu bisa memilih kata kunci apa yang bisa kamu tambahkan di tag ataupun kata kunci video Youtube kamu. Nah, jika kamu setuju ya, setuju dengan kata kunci ini, kamu tinggal copy saja teman-teman. Kamu tinggal copy, kemudian kamu keluarkan. Subadinya, kemudian kamu tinggal paste ya teman-teman. Kamu tinggal paste di sini. Dan otomatis ya, video kamu itu akan bisa mendapat ranking di pencarian Youtubenya. Nah, jika sudah kamu pastikan di sini, kamu langkah terakhir ya, kamu tentunya harus menyimpan ya teman-teman. Kamu klik simpan perubahan di sini. Dan kira-kira seperti itu ya teman-teman. Cara mencari kata kunci yang bagus agar video kamu mendapat ranking ya. Dengan mendapatkan ranking, video kamu akan dapat bersaing di pencarian Youtube. Nah, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Supaya teman-teman tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru. Dan jika teman-teman merasa video ini dapat berguna, ya silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman semuanya. Agar video ini dapat dilihat oleh orang banyak dan memberikan manfaat yang luar biasa ya teman-teman. Dan cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.